Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rimi Bertangkusumah Game 19 032 11 00 116 Disini saya akan menjelaskan tentang morfologi cakum Nah alat yang digunakan yaitu Yang pertama catar atau silet Yang kedua yaitu ginset Yang ketiga yaitu cawan Nah disini saya menggunakan wadah atau lepek Karena cawan petri tidak ada Lalu bahan yang digunakan yaitu capung itu sendiri Capung secara morfologi Memiliki bagian yaitu kepala Atau caput Dada atau thorax Dan perut atau abdomen Untuk yang pertama yaitu kepala atau caput Kepala capung ukurannya lebih besar dari tubuhnya Bentuk kepala membulat ke samping Dengan bagian belakang berlekuk ke dalam Bagian yang mencolok pada kepala capung adalah Sepasang mata majemuk yang besar dan lebar Di antara kedua mata Terdapat sepasang antena halus dan pendek Namun Disini antenanya tidak terlalu terlihat Karena Antena tersebut sangat halus Lalu mata capung terdiri dari banyak mata kecil Atau yang disebut Om matidium Setiap matanya memiliki sekitar 30 ribu lensa berbeda Mata capung berukuran besar Masing-masing hampir separuh dari ukuran kepalanya Dengan sepasang mata majemuk tersebut Capung memiliki wilayah pandang yang luas Dan dapat mengetahui keadaan di belakangnya Lalu di bagian kepala ini Ada mulut capung Berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai pemangsa Bagian terdepan terdapat labrum Yang disebut bibir depan Di bagian belakang labrum Terdapat sepasang mandibula Yang disebut rahang Nah rahang capung sangat kuat Untuk merobet badan mangsanya Di belakang mandibula Maaf di belakang mandibula Terdapat sepasang maksila Yang berguna untuk membantu Pekerjaan mandibula Dan bagian mulut yang paling belakang Adalah labium Yang menjadi bibir belakang Untuk yang kedua yaitu Dada atau thorax Dada capung Terdiri dari tiga ruas Yaitu Protorax Mesothorax Dan metatorax Masing-masing mendukung Satu sepasang kaki Kaki capung Termasuk dalam tipe Kaki raptorial Yaitu kaki yang berfungsi Untuk berdiri sekaligus Untuk menangkap bangsa Nah Di dada Terdapat sayap capung Memanjang Dan bentuknya lonjong Transparan Kadang-kadang Warna sayap sangat menarik Seperti coklat kekuningan Hijau, biru, atau merah Lembaran sayap Dipotong oleh venasi Indentifikasi capung Dibedakan berdasarkan Tusunan venasi Pada sayap Yang terakhir Yaitu Perut Atau abdomen Nah Perut capung Terdiri dari beberapa ruas Ramping Memanjang Seperti ekor Atau agak melebar Ujungnya terdapat Seperti umbay Yang dapat digerakkan Dengan variasi Bentuk tergantung sejenisnya Sekian dari penjelasan saya Tentang morfologi capung Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!